Dengan sebebas-bebasnya, dengan akal busuk, licik, kami mau dikembalikan. Sidang putusan Indra Kesemua alias Indra Kens terkait kasus Binomo akan digelar pada hari ini Jumat 28 Oktober 2022. Sidang tersebut beragendakan putusan hakim atas perkara terdakwa Indra Kens. Terdakwa dinyatakan akan menghadiri persidangan secara online dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Menjelang persidangan, puluhan korban investasi bodong binari opsion Binomo menggeruduk pengadilan negeri Tangerang. Mereka melakukan demo dengan membawa berbagai atribut seperti sepanduk besar berwarna kuning. Puluhan korban yang datang dari berbagai kota tersebut mulai melaksanakan demo sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sepanduk tersebut tertulis, korban menuntut hakim untuk menghukum Indra Kens seberat-beratnya 20 tahun atau seumur hidup. Hal itu karena telah menipu hakim di pengadilan menunjukkan akun bin partner palsu. Berdasarkan data akun bin partner Indra Kens yang palsu ditunjukkan ke hakim berbeda dengan akun untuk menggait member. Unjuk rasa pun sempat membuat lalu lintas di depan pengadilan negeri Tangerang tersendat panjang. Mereka pun menuntut agar hakim berbuat adil dan tidak termakan tipu muslihat Indra Kens. Sebab para korban menduga kuat kode referral asli yang disembunyikan Indra Kens masih ada ratusan miliar rupiah yang merupakan uang korbannya. Dalam aksi tersebut pihaknya juga meminta hak dan kerugian yang diderita korban dapat dikembalikan. Dengan sebebas-bebasnya, dengan hak yang busuk, licik, kami mau dikembalikan. Jangan sampai Indra Kusuma bebas. Kami tidak terima apabila ada permainan-permainan busuk. Hukum, hukum Indra Kusuma 20 tahun penjara, dikembalikan hak-hak korban. Jangan sampai kami dari seluruh perwakilan Indonesia ini menyatakan sikap yang tidak akan bersalah. Jangan sampai, Pak Hakim, jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada merugikan kami kembali. Jangan sampai kita kusuma bebas. Karena apabila kita kusuma bebas, maka kami akan darah semuanya. Mereka lihat di sini, korban-korban di sini menuntut keadilan. Jangan sampai, jangan sampai kami melakukan hal-hal yang tidak disinginkan. Indra Kusuma harus dihukum. Keperan-keperan yang berhubung di penjara. Menjara-keperan yang berhubung di penjara. Menjara-keperan yang berhubung di penjara. Indra Kusuma menipu. Sudah menipu korban yang menipu hakim. Memberi bukti palsu. Memanipu rasi kata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.